Halo guys kembali lagi bersama Mama get jadi guys ini aku lagi beli ayam nah ini kita lagi nunggu karena ayamnya udah lagi dipotong ya tadi aku belinya dua kilo lebih guys jadi ini satu kilonya Rp25.000 ya guys ya Oke guys jadi ini Pak Denya lagi motong dan aku bayarnya pakai uang receh guys kebetulan lagi banyak uang receh di rumah nah jadilah ini uang seribu-seribu nah uangnya tadi semua Rp50.000 ya guys ya dan itu dia guys Bapak Gap sama Gap lagi nungguin nggak mau turun dari motor Oke guys lanjut lagi nah ini sore hari ya guys kita lagi tidur-tiduran nah ini anak baikku dia pun bingung lihat kamera guys jadi guys tadi proses masaknya kita skip aja ya guys ya karena agak rempong nah jadi ini kita baru bangun tidur-tidur siang ya guys ya dan ini aku mau beres beres guys Oh iya guys aku mau sapa-sapa juga buat kalian teman-teman online ku terima kasih ya guys yang udah setia menonton video Mama Gap semoga kalian sehat selalu semoga rezekinya dilancarkan dan jangan lupa untuk selalu dukung video-video aku ya guys dan buat kalian yang baru bergabung dengan YouTube Mama Gap selamat bergabung guys dan jangan lupa untuk subscribe ya semoga kalian juga terhibur ataupun mendapatkan manfaat dari video-video Mama Gap ya oke guys lanjut lagi nah ini anakku ikutan repot juga ya guys ya dan aku lanjut aja beres-beres karena rumah itu apalagi kita punya anak baik harus selalu bersih akan guys jadi kita itu guys sehari itu kadang bisa sampai lima kali atau berapa kali gitu nyapu karena kita punya anak bayi ya kan kalau bisa diusahakan selalu bersih ada kotoran sih kayak langsung disapu untuk menjaga kesehatan anak bayi juga ya kan guys dan bukan untuk anak bayi untuk kita juga bagusnya seperti itu ya kan lanjut aja lagi guys nah disini anakku pantang nengok kamera ya guys langsung heboh nah aku lanjut lagi bersih-bersihnya ya guys aku beres-bereskan aja ambalnya yang ada di lantai tadi dan langsung aku sapu-sapu aja guys oke guys lanjut aja lagi disini aku mulai sapunya dari kamar ya guys nah ini kamar yang pertama terus nanti aku mau lanjut kamar yang kedua guys oh ya guys jadi ini anakku ikutan heboh ya kan mamaknya lagi eh bersih-bersih dia ikutan mengheboh juga ini dan selalu di depan kamera lu guys maklumin aja ya guys ya lanjut lagi guys dan ini aku udah selesai nyapu kamar yang keduanya dan ini lanjut mau keluar dan ini anakku juga masih ikut heboh ya bun emang gak mau diem kayaknya dia ini bun kalau udah mamaknya hidupin kamera dia langsung duluan yang ada di depan kamera sapa-sapa gitu guys jadi guys lanjut lagi nah setelah selesai bersih-bersih tadi kita mau lanjut lipat kain nah ini kain kita lumayan banyak guys karena udah beberapa hari ini kita gak ada lipat kain dan kebetulan beberapa hari ini juga hujan terus disini guys jadi kain kita itu udah berhari-hari gak kering-kering karena kan kita juga cuci manual ya kan pasti keringnya lebih lama tapi kalau pakai mesin pengering tadi mungkin udah udah kering nah jadi ini kain kita kurang lebih kayaknya udah ada 4 harian dan ini baru kering dan lanjut langsung kita lipat-lipat aja pun disini aku percepat aja ya supaya kalian enggak bosan lanjut lagi guys jadi setelah selesai lipat kain aku mau rebus singkong ini dan ini tadi pagi aku beli ya guys satu kilo satu kilonya aku beli 3000 nah katanya ini singkong roti namanya disini dan ini katanya enak guys jadi aku mau rebus aja dan karena disini hari hujan ini cocok kali akan ditemani sama kopi nah langsung aku kupas-kupasin aja ya ya guys semuanya oke guys lanjut lagi nah ini udah selesai aku kupasin lanjut mau aku aku bilas aku bersihin dulu di kamar mandi ya guys ya oke guys selanjut lagi nah ini udah selesai aku cuci langsung mau aku rebus aja ya guys ya dan jangan lupa kasih garam guys sore sore makan gadong enaknya nih guys wuuh baru matang wuuh lalala ini potong ini dulu kemanis dan minum teh manis dan kopi guys yang mau minum kopi ini guys anak bayi oh tidak-tidak wuuh ini guys hahaha malu-malu dia jadi guys sebenarnya merebus singkong kayak gini terus ada teh manisnya ada kopinya itu mengingatkan waktu masa-masa kecil ya kan karena kita dulu itu sering sekali makan singkong bahkan mau setiap hari guys nah jadi disini kita rindu masa-masa kecil ya guys dan biasanya kalau ada singkong yang direbus kita suka dicelup-celupin gitu ke gula kalau aku sih suka kayak gitu guys kalau Bapak Gabe lebih suka kalau ada cabai digiling gitu terus di di apa di olis-olis gitu guys terus langsung dimakan wih enak kali lu guys oke guys terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat atau setidaknya menghibur untuk kalian ya guys sampai bertemu di video selanjutnya dadah dadah